Hai, berjumpa lagi dengan kami, Pasuruan. Baru-baru ini viral di media sosial tentang menantu yang tengah hamil 7 bulan meninggal oleh mertuanya sendiri. Peristiwa itu terjadi di Dusun Blimbing, Desa Pararejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sekitar pukul 16.00. Rumor yang beredar adalah lantaran adanya cinta sekitiga dan adanya dugaan pemerkawasan. Namun, hal itu masih dalam penyelidikan pihak yang terkait. Terlepas daripada itu, kami akan membahas beberapa hal menarik tentang pasuruan, biaya hidup, dan kehidupan di sana. Tekan tombol like dan subscribe untuk terus mendukung kami membuat video yang bermanfaat. Terima kasih. Pasuruan Adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Bangil. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Laut Jawa di bagian utara. Kabupaten Probolinggo di bagian timur. Kabupaten Malang di bagian selatan. Kota Batu di bagian barat daya. Serta Kabupaten Mojokerto di bagian barat. Kompleks Pegunungan Tengger dengan Gunung Bromu merupakan tempat wisata utama di Kabupaten Pasuruan. Wilayah Timur Pasuruan termasuk ke dalam wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Kecamatan terluas di Kabupaten Pasuruan yakni Kecamatan Lumbang. Suhu udara di wilayah Kabupaten Pasuruan bervariasi berdasarkan tingkat ketinggian muka tanah. Tetapi suhu udara rata-rata di wilayah ini berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan nisbi bervariasi antara 68 hingga 83 persen. Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 kecamatan, 24 kelurahan, dan 341 desa. Kabupaten Pasuruan memiliki keanekaragaman penduduk yang sebagian besar adalah suku Jawa sebagai penduduk asli kabupaten ini dan suku Madura Pendalungan yang jumlahnya juga signifikan. Selain itu, bisa juga ditemui suku-suku lain seperti masyarakat keturunan Tionghoa, Arab, dan India. Suku Jawa di Pasuruan terutama adalah dari mereka yang berbahasa Jawa Dialek Betanan. Selain suku Jawa dan suku Madura, juga terdapat etnis Jawa Tengger yang hidup di kawasan pegunungan Tengger terutama di Kecamatan Tosari. Kabupaten ini memiliki salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur Pasuruan Industrial Estate Rembang. Industri utama di kabupaten ini antara lain Sampurna Dipandaan, Matsushita, Celil Jedang Indonesia Rejoso, dan PT Nesle Indonesia di Kejayan. Bagian barat daya dari wilayah kabupaten ini adalah dataran tinggi yang cukup sejuk karena terletak di kaki Gunung Arjuna serta Gunung Belirang. Dan merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama Jawa Timur. Kawasan tersebut terdapat villa-villa peristirahatan dan sejumlah perumahan elit. Kawasan pegunungan ini juga sering digunakan sebagai tempat berkemah. Di antara objek wisata andalan Pasuruan adalah Taman Safari Indonesia di Prigen dan Kebun Raya Purwodadi. Sebelah Tenggara Pasuruan terdapat pegunungan Tengger dan Gunung Bromo, salah satu tujuan wisata utama Jawa Timur. Seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia serta penggagas nama Nusantara sebagai nama untuk Hindia Belanda yang merdeka lahir di daerah ini, yaitu Ernest Doe Westdecker. Pasuruan juga memiliki tempat ibadah yang termasuk salah satu destinasi wisata religi, yaitu Masjid Ceng H.O. Sosok laksamana Ceng H.O. yang fenomenal membuatnya mendapat tempat di berbagai lokasi termasuk di Pasuruan. Namanya diabadikan menjadi nama sebuah masjid yakni Masjid Muhammad Ceng H.O. Masjid ini dibangun di atas tanah seluas 6.000 meter persegi dengan luas bangunan 550 meter persegi. Dari jauh, atap bangunan masjid menampakkan gaya arsitektur khas pagoda yakni menara yang berlapis-lapis dengan ujung yang runcing. Arsitektur bangunan masjid memadukan unsur-unsur budaya Islam, Jawa, dan Tiongkok. Masjid dicat dengan sentuhan warna-warna cerah seperti warna kuning, merah, dan hijau. Interiornya terdapat motif dan ornamen yang merupakan perpaduan dari tiga unsur tersebut. Perpaduan itu juga diaplikasikan di langit-langit dan tiang-tiang yang dicat kuning kemasan. Masjid tersebut memiliki dua lantai. Lantai bawah untuk ruang pertemuan dan lantai atas digunakan khusus untuk sholat. Masjid ini berlokasi di Jalan Raya Kasri nomor 18, Petung Sari, Petung Asri, Kepandaan Pasuruan, Jawa Timur. Pasuruan juga memiliki situs bercorak Hindu-Buddha, yaitu Candi Jawi. Candi itu adalah peninggalan bersejarah kerajaan Singhasari yang dibangun sekitar abad ke-13. Letaknya di kaki Gunung Mulirang, tepatnya di desa Candiwates, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, sekitar 31 km dari kota Pasuruan. Candi Jawi banyak dikira sebagai tempat pemujaan atau tempat peribadatan Buddha, tetapi sebetulnya Candi ini adalah tempat pendharmaan atau penyimpanan abu dari raja terakhir kerajaan Singhasar, yaitu Raja Kertanegara. Candi Jawi menempati lahan sekitar 40 x 60 meter persegi dan terbuat dari batu andesit yang dikelilingi oleh pagar batas setinggi 2 meter. Masyarakat Pasuruan memiliki tradisi unik dalam menyambut idul adha, yaitu manten sapi atau mantenan sapi. Beberapa desa di Pasuruan yang masih menggelar tradisi ini, yakni desa Sebalong dan desa Watestani di Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tradisi ini biasanya dilakukan pada hari sebelum hewan kurban itu disembeli. Dalam tradisi ini, puluhan ekor hewan kurban akan dirias secantik mungkin oleh masyarakat. Sebelum dirias, hewan kurban dimandikan lebih dahulu. Mereka dihias menggunakan bunga-bunga bahkan diberi pewangi layaknya seorang pengantin. Setelah itu, hewan-hewan kurban itu diarak keliling desa dan dipamerkan ke masyarakat. Masyarakat yang ikut berkeliling mengarah hewan kurban tersebut sambil membawa berbagai bahan makanan seperti beras, minyak goreng, dan bumbu. Semua bawaan itu akan diberikan kepada warga yang kurang mampu supaya mereka tak kesusahan saat nanti mengolah daging kurban yang diperoleh. Tradisi turun-temurun ini juga sebagai pengingat bagi warga lain yang mampu untuk berkurban pada idul adha. Pasuruan memiliki kuliner khas andalan yakni kupang kraton. Makanan itu terbuat dari kupang atau kerang yang lebih dikenal dengan sebutan siput laut. Kupang biasanya berukuran sebesar kacang kedelai. Kupang diolah dengan campuran bumbu bawang putih, jeruk nipis, gula, cabai, dan sedikit petis. Lalu ditambahkan beberapa potong lontong dan disiram dengan rebusan kupang. Anda bisa mencoba makanan ini di Pasar Kraton sepanjang Jalan Insinyur, Hak Juanda Pasuruan, atau Perempatan Lampu Merah Jalan Raya Kraton. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!